assalamualaikum halo guys ketemu lagi dengan kami di channel you channel sekarang aku mau bahas tentang anak kelinciku yang pernah lahiran 6 ekor sekarang tinggal 1 yang pernah di video sebelumnya ada 3 ekor yang umur 22 hari itu aku berhenti nyusunya gara gara indukannya itu stress ngamuk ngamuk dan akhirnya air susunya itu gak ada lagi dan akhirnya itu aku kasih rumput sama minum kan rupanya itu gak mencukupi nutrisinya dan kedua temennya itu kekurangan gizi dan akhirnya mati nah ini udah 2 kali juga ini udah sekarat kan tapi alhamdulillah sekarang bisa diselamatkan ya segera aku beli susu gitu kan langsung aku kasih dan alhamdulillah sekarang udah sehat alhamdulillah serius loh ini udah 2 kali sekarat udah kejang-kejang gitu kan tapi itu alhamdulillah bisa diselamatkan dan sekarang umurnya itu sudah 1 bulan lebihan ya itu sebagai pelajaran ya anak anakan kelinci itu memang udah bisa dipisahin nambah induknya itu 1 bulan lebih atau 45 hari cuman biar resiko kematian itu apa namanya itu kecil itu apa namanya transisi gitu loh masih kasih susu soalnya apa rumput sama air itu belum belum mencukupi kebutuhannya dia masih minum susu gitu ini aja sudah 1 bulan lebih kan sempat aku dulu ngasih susu itu 3 kali sehari pagi siang malam kan terus aku kurangi siangnya eh sorenya udah kejang-kejang itu tapi sekarang udah semakin bertambah usianya itu kebutuhan susu itu semakin sedikit ya misalnya dulu aku kasih itu sampai 7 atau 8 mili kan sekarang 5 mili aja udah berhenti dia ini seperti ini ya cara ngasihnya itu kayak ini suntikan yang split ini dikasih puting gitu kan biar dia gak kesedak nanti akan ditarik sendiri kalau misalnya dia sudah lepas sudah lepas ini sendiri berarti itu dia udah kenyang bisa ditakar aja bikin susu itu kayak susu SKM itu loh yang buat bayi baru lahir buat aja encer gak terlalu kental dan jangan lupa setelah menyusui itu dikasih rumput sama minum ya biar tidak dehidrasi dan jangan lupa kandangnya harus dibersihkan berak-beraknya itu harus dibersihkan biar tidak memakan dan alasnya itu harus diganti ya biar dia akan kencing kan pasti basah diganti dengan yang baru yang kering gitu soalnya ini belum boleh di ditaruh di kandang di luar soalnya kandang aku itu kan apa bolong-bolong jadi anginnya itu banyak masuk ke dalam kandang akhirnya nanti mati juga kelinci soalnya kelinci ini kan gampang kena kembung jadi harus ditaruh di rumah dulu ditutupi pakai kayak gini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih